Presiden Jokowi Dodo diharapkan memecat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dari jabatannya menyusul tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan. Jika ada reshuffle, saatnya Jokowi reshuffle Prabowo Subianto. Ini momen yang tepat, ganti menhan. Kata tokoh Nahdlatul Ulama Umar Sadat Hasibuan atau Gus Umar di akun Twitternya. Gus Umar mengatakan, Jokowi tidak perlu memikirkan dua kubu yang terpecah pasca pilpres. Jangan alasan agar tak ada kubu-kubuan Prabowo jadi menteri. Sampai kapanpun, dalam politik tetap ada friksi. Ayolah, Pak Jokowi ganti menhan, katanya. Dia melanjutkan bahwa Prabowo harus mundur sebagai tanggung jawab seorang kesatria. Mestinya mundur sebagai tanggung jawab seorang kesatria. Kata Gus Umar. Di lain sisi, tragedi Nanggala 402. Takmir Masjid lebih visioner soal pertahanan negara. Bukan bercanda dan bukan pulau setengah hati. Pasti, sebab komunitas Masjid Joko Karyan, Jogjakarta, selalu serius ketika melakukan penggalangan dana yang selama ini harus. Dan hanya untuk bertujuan kemanusiaan. Kemarin, badan kenaziran atau takmir masjid kembali memprakarsai pengumpulan dana. Tapi, kali ini lain dari biasa. Bukan untuk kemanusiaan. Melainkan untuk membeli kapal selam pengganti Nanggala 402 yang tenggelam di perairan selatan Bali. Apa, membeli kapal selam? Apa ia bisa terkumpul dananya oleh Masjid Joko Karyan? Memangnya, berapa harga kapal selam itu? Tidak terlalu besar untuk kelas yang tenggelam itu. Hanya 330 juta USD atau sekitar 4,7 triliun rupiah. Tak sampai 5 triliun. Mungkin kan jumlah ini terkumpul. Di Joko Karyan? Sangat mungkin. Jika kita simak pengalaman komunitas Joko Karyan selama ini. Modal utama mereka adalah sifat yang amanah dan transparan. Semua jamaah percaya mereka. Begitu juga masyarakat umum. Penggalangan dana yang bakal menjadi peristiwa historis ini. Mereka mulai kemarin. Minggu 25 April 13 Ramadhan. Inisiatif MJ ini sangat sejalan. Dengan suasana emosional akar rumput. Rakyat utamanya. Umat Islam sangat prihatin dengan tragedi Nanggala. Kehilangan kasel ini berarti memperlemah pertahanan NKRI. Indonesia adalah negara kelautan sehingga sudah semestinya armada laut harus dikuatkan. Kata Ustaz Muhammad Jasir, Ketua Takmir, Masjid Joko Karyan. Yang mengajak seluruh rakyat ikut membantu angkatan laut agar mampu menjaga kekayaan negara dan keutuhan wilayah Indonesia. Komunitas MJ tampaknya sangat serius ingin membantu pembelian kasel baru. Dan ini bisa bergulir menjadi gerakan nasional. Tapi, kalau ada yang memaknai penggalangan dana ini sebagai sindiran terhadap pemerintah, bisa juga semacam kritiklah lebih kurang. Konkretnya, rakyat melihat pemerintah mengabaikan aspek pertahanan negara. Alat-alat utama sistem persenjataan alusista milik TNI jauh tertinggal dibandingkan para tetangga sesama ASEAN. Sudah banyak yang karatan dan tak cocok lagi dengan tantangan dan ancaman yang selalu naik level. Permajaan memang mahal. Tetapi, kalau pemerintah sadar bahwa sistem persenjataan akan selalu dikaitkan, dengan wibawan negara, maka pastilah para pemimpin yang punya harga diri akan mengutamakan alat-alat pertahanan. Duit 4,7 triliun untuk membeli satu kapal selam masih terbilang tak seberapa dibandingkan jumlah korupsi para pejabat dan perampokan yang dilakukan oleh para taipan hitam. Ini semua hanya soal kecerdasan dan kevisioneran pemimpin. Ketua Takmir Masjid Joko Karian mampu berteori tentang pertahanan negara. Takmir yang visioner dan malah langsung membuat lewat penggalangan dana Nanggala 402. Kita tunggu. Apa yang dilakukan Menhan, Prabowo Subianto? Di lain sisi, Prabowo Subianto sebagai Menhan akan biaya pendidikan anak 53 awak KRI Nanggala hingga kuliah. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memastikan, oh dia akan menanggung penuh biaya pendidikan anak-anak dari 53 perancur KRI Nanggala 402 yang gugur dalam peristiwa tenggelamnya kapal. Kepastian tersebut disampaikan Prabowo melalui juru bicaranya Daniel Anzar Simanjuntak. Tak tanggung-tanggung, menurut Dhanil, Prabowo akan menanggung biaya pendidikan mereka hingga jenjang pendidikan tinggi atau kuliah. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengunjungi keluarga para prajurit itu. Prajurit Hugh Kencana, KRI Nanggala 402 di Surabaya. Kepada keluarga, Pak Prabowo menyampaikan Bella Sungkawa yang sangat mendalam, sekaligus juga menyampaikan akan memberikan biaya siswa penuh mulai dari SD sampai dengan Universitas Lujar Dhanil. Tak hanya itu, kata Dhanil, biaya siswa pendidikan hingga tingkat Universitas itu akan diberikan Prabowo kepada seluruh anak-anak dari 53 awak kapal KRI Nanggala yang gugur. Bantuan diberikan kepada seluruh putra putri prajurit Nanggala 402 yang gugur beberapa waktu lalu, ucap Dhanil. Tapi tak jelas dari mana asal dana yang akan digunakan. Apakah uang pribadi Prabowo atau uang dari Menteri Pertahanan? Pak Prabowo mendukung sepenuhnya mendidikan putra putri para kusuma bangsa yang gugur tersebut dan kita berharap mereka bisa melanjutkan cita-cita pengabdian orang tua mereka. Lanjut dia. Terakhir, Daniel turut menyampaikan rasa dukanya atas peristiwa tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Ia berharap seluruh prajurit akan diberikan tempat terbaik di sisinya. Teruslah berpatroli dalam keabadian wahai prajurit. Doa kami selalu menyertai, kata Dhanil. Netizen pun angkat bicara. Ijaksana sungguh Pak Prabowo menemui keluarga KRI 402 saat berduka. Berikan yang terbaik buat anak prajurit yang telah gugur di medan tugas. Kata netizen lain, mulia sekali hatinya Prabowo. Salut sama Pak Prabowo. Ini yang harus dicontohkan oleh seorang pejabat di pemerintahan. Kata netizen lain, janji adalah hutang yang harus ditepati. Bagaimana? Menurut pendapat Anda. yang terbaik. terbaik. Terima kasih. Terima kasih.